Tersangka Muhammad Iman Mahlil Lubis 40 tahun diduga telah menggantongi 13 juta 60 ribu dari hasil penipuan koda keris kotak amal palsu dengan nama restorasi masjid Uang sebanyak itu didapat selama 10 hari sejak stiker koda keris kotak amal palsu disebar dari tanggal 1 April sampai dengan 10 April 2023 Angka itu didapat dari hasil pemeriksaan sementara Namun tidak menutup kemungkinan kata Kombes Olyan Syah Lubis jumlah uang Hasil penipuan koda keris kotak amal palsu masih bisa berubah-ubah Apalagi yang bersangkutan memiliki 3 nomor rekening untuk menampung uang hasil penipuannya tersebut Saat ini penyidik Direks Krimsus Polda Metro Jaya masih akan melakukan pendalaman kepada tersangka atas kasus penipuan ini Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!